Kepulauan asap masih menyelimuti sisa-sisa kebakaran yang melanda ratusan kiosk di pasar Leles, Garut, Jawa Barat. Para pedagang mencoba mengais dagangan mereka di antara sisa puing-puing kebakaran. Petugas pemadam kebakaran masih melakukan pendinginan pasca kebakaran yang terjadi minggu malam. Para pedagang terlihat memungut sisa-sisa dagangan yang masih bisa diselamatkan, seperti barang-barang kosmetik, hingga beras dalam karung yang tidak terkena api. Sedikitnya 412 kiosk pedagang yang terbakar dengan kerugian di taksir miliar nupiah. Penyebab kebakaran hingga kini belum diketahui. Kebakaran terjadi sekitar pukul 11 malam waktu Indonesia Barat. Besarnya api menyebabkan pedagang yang tengah menggelar lapak panik dan langsung menyelamatkan diri. Menurut pedagang, api berasal dari arah utara pasar. Pasar Leles merupakan pasar darurat yang didirikan Pemda tahun 2017 setelah terbakar di tahun yang sama. Pembaan terjadi sekitar pukul 11 malam. Pembaan terjadi sekitar pukul 11 malam. Terima kasih. Pembaan terjadi sekitar pukul 11 malam. Terima kasih.